Halo guys, selamat datang di channel Jalan Mereng Dekah Warga Solo patut bangga guys, karena hari ini tanggal 27 Januari guys, 2023 Pembukaan tempat wisata dan edukasi satwa sudah dibuka untuk umum guys Yaitu namanya Solo Safari guys Nah, sekarang saya lagi ada di openingnya dari Solo Safari guys Tempatnya bener-bener keren banget Menampilkan banyak ragam binatang guys di habitat aslinya yang ada di sini Dan kita bisa langsung lihat lebih dekat dengan satwa-satwa yang ada Bisa feeding juga guys ke satwanya Dan juga kuliner bersama keluarga dan ajak anak kita happy dengan edukasi satwa terbaru Sambil jalan-jalan ke kota Solo guys Safari Solo ini guys di manajemen langsung oleh Taman Safari Indonesia Udah gak sabar untuk lihat harga tiketnya dan jalan keliling ke dalamnya Jangan lupa subscribe dulu channel Jalan Mereng Dekah Biar gak ketinggalan informasi update tempat wisata terbaru seperti ini guys Sebelumnya kita intro dulu Oke guys, sekarang saya lagi dalam perjalanan menuju ke Solo Safari guys Untuk openingnya di tanggal 27 Januari 2023 ini guys Perjalanan menuju ke Taman Safari Solo ini cukup lancar guys Dan jalannya guys di Solo ini bagus banget katanya Saya tanya-tanya dengan orang sekitar kalau baru aja di benerin ya guys ya di aspal full gitu guys Jadi walaupun di jalan-jalan sempit tuh jalanannya bagus dan gak ada yang bolong guys Dan sekarang kita udah sampai di depannya dari Solo Safari Jadi mobil untuk parkir ini guys tidak boleh parkir di dalamnya jadi parkirnya di depannya guys Nah di dalam ini hanya untuk drop off atau nurunin penumpangnya aja Jadi langsung nanti mobil diarahkan untuk menuju ke depan persis dari Solo Safari ini Banyak tempat parkir di pinggir jalan gitu guys untuk parkiran kendaraannya kita guys Lokasi Solo Safari ini guys terletak di tepian sungai Bengawan Solo Jadi jaraknya itu sekitar 10 km dari pusat kota Surakarta Dan luasnya itu sekitar 13,9 hektare guys Jadi hampir 14 hektare ya Jadi bener-bener besar banget guys Dan diberi nama Solo Safari ini oleh wali kota Solo Bapak Gibran Rangka Bumi Raka guys Safari Solo ini guys dulu namanya itu Taman Satwa Tarung Curug Surakarta guys Jadi ini baru aja direvitalisasi dan berubah nama ya Jadi Safari Solo yang dimanajemeni langsung oleh Taman Safari Indonesia Nah teman-teman bisa lihat ya ini Taman Safari-nya tuh desainnya tuh lebih modern banget guys Jadi dia lebih bersih dengan desain-desain yang lebih fresh dan lebih remaja gitu guys Dan disini juga ada shuttle busnya guys Jadi kalau teman-teman udah masuk di dalam itu katanya buat turun sampai ke ujung itu bisa naik shuttle bus ini guys Atau untuk balik menuju pulangnya dari bawah itu menuju ke atas pintu keluarnya bisa juga naik shuttle bus ini guys Tanpa perlu berlama-lama guys kita langsung aja masuk Untuk lihat dan cek dan kasih info ke teman-teman semua untuk harga tiketnya guys Di siang hari ini guys udah cukup rame banget guys Banyak banget pengunjung yang membludak dan langsung pengen masuk di hari pertama opening ini guys Jadi ini semua lagi pada nganri untuk pembelian tiketnya guys Dan ini sekitar jam 1 siang guys Karena dibuka untuk umum jam 1 siang Karena sebelumnya itu untuk tamu-tamu VIP dan untuk media aja guys Di Taman Safari Solo ini guys ada 2 jenis tiket Yaitu tiket reguler dan juga tiket premiumnya guys Untuk tiket reguler itu tiket masuknya itu harganya di Rp45.000 Dan juga untuk tiket reguler anak di harga Rp30.000 guys Apa yang teman-teman dapat ketika membeli tiket reguler Yaitu tiket masuk kawasan dan juga mendapat pertunjukan edukasi satwa dan juga interaksi bersama satwanya Bedanya kalau teman-teman beli yang tiket jenis premium Itu bisa mendapatkan tiket masuk kawasan Pertunjukan edukasi satwa Interaksi bersama satwa Dan juga dapat souvenir ipas dan juga welcome link Dan tempat duduk prioritas pertunjukan edukasi satwa Harga tiket premium dewasa itu harganya Rp65.000 untuk dewasa Dan untuk anaknya tiket premiumnya di harga Rp50.000 guys Jadi tiket yang baru saya sebutin itu guys untuk harga di hari Senin sampai Jumat Untuk harga di hari Sabtu dan Minggu itu beda guys Teman-teman bisa lihat di deskripsi untuk lebih lengkapnya Kategori tiket anak itu untuk anak di atas 2 tahun dengan tinggi maksimal di atas 120 cm guys Jam buka operasional di Solo Safari ini guys Senin sampai Jumat jam 8.30 pagi sampai 16.30 sore untuk Senin sampai Jumat Dan untuk hari Sabtu sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 16.30 sore guys Buat teman-teman yang bertanya dengan luas 13,9 hektare Terada enggak penyewaan untuk sepeda listrik atau sepeda elektrik gitu guys ya Jadi belum ada ya guys ya penyewaan sepeda listrik ataupun maupun sepeda elektrik itu guys Jadi kita harus jalan sampai ke pintu keluar ya mengelilingi area dari Taman Safari Solo ini guys Mungkin ke depannya ada guys ya penyewaan seperti itu guys Seperti di Taman Wisata berjalan yang seperti ini guys ya Supaya pengunjung enggak capek jalan-jalan guys Utama mungkin untuk anak kecil ataupun mungkin untuk orang tua guys Kita akan jalan mengitari semua dari Solo Safari ini So jangan kemana-mana guys tonton sampai habis Kita akan jalan keliling jalan walking around bersama channel Jalan Bareng Dekah Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Youtube Jalan Bareng Dekah Untuk support selalu di channel ini guys Channel hotel review dan juga tempat-tempat his Tempat wisata terbaru dan juga kuliner terbaru guys Terima kasih buat yang sudah nonton dan jangan lupa juga subscribe channel TikTok Dan juga channel Instagram dengan nama yang sama yaitu Jalan Bareng Dekah Terima kasih banyak ya buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir Jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya bisa jalan-jalan terus Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye guys Sampai ketemu di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati